Selamat pagi, Bapak, Ibu, Serah sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Christus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang diberi judul Right atau Keangkuhan, Keangkuhan Hidup, Kesombongan, Memegahkan Diri. Sesuatu yang seperti ini. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 dan kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu sebelum kita membaca Amsal 8.13 nanti. Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian yang sepenuhnya ke dalam tangan kau, berkatikan nambamu, urapiakan nambamu untuk menyampaikan kebenaran firmanmu yang pasti memerdekakan kami. Tolong kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku kebenaran firmanmu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu serah sekalian, kita akan membuka Alkitab kita kepada Kitab Amsal, Pasal yang ke-8, Ayat yang ke-13. The Book of Proverbs, Chapter 8, Verse 13. Amsal 8, Ayat 13. Akan saya baca bagi kita sekalian. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, Bapak Ibu serah sekalian, takut akan Tuhan di sini bukan berarti takut seperti takut dalam menghadapi perampok, takut menghadapi orang yang berbuat jahat kepada kita. Bukan. Takut akan Tuhan di sini adalah bentuk respect, honoring God, menghormati Tuhan di dalam hal ini. Takut yang suci maksudnya seperti yang demikian. Nah, takut akan Tuhan ini juga dikatakan oleh Alkitab adalah permulaan hikmat. Karena kita menghormati Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mendorong mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan hikmat, marifat daripada Tuhan. Divine wisdom yang kita dapatkan. Nah, akibat kita mendapatkan divine wisdom ini, atau hikmat ilahi ini, otomatis kita akan berpikir seperti Tuhan yang membenci kesombongan, yang membenci keangkuhan, yang membenci orang yang memegahkan diri, orang yang berlaku jahat, yang penuh tipu muslihat, manipulasi, dan sebagainya ini. Nah, pride di sini berarti kesombongan, keangkuhan hidup, memegahkan diri, meninggikan diri. Alkitab juga memakai istilah meninggikan hidungnya. Ini dimaksudkan sebagai orang yang congkak di dalam hal ini. Ada sebuah perbedaan yang nyata antara kesombongan yang dibenci Allah, seperti yang tertulis dalam Amsal 8 ayat 13 yang barusan kita baca bersama-sama, dan kesombongan dalam arti rasa bangga yang kita rasakan tentang pekerjaan yang dilakukan dengan baik, karena kita mendapatkan hikmat daripada Allah, seperti yang tercatat dalam Galatia 6 ayat yang keempat. Atau kesombongan dalam arti bangga yang kita ucapkan atas pencapaian orang-orang yang kita kasihi. Kita bangga kepada anggota keluarga, kita bangga terhadap teman-teman dekat kita atas pencapaian mereka. Bukan berarti kesombongan di dalam hal ini. 2 Korintus 7 yang keempat menyebutkan itu. Dalam 2 Korintus 7 yang keempat dikatakan, Aku sangat berterus terang kepada kamu, kata Rasul Paulus. Tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Aku bangga kepada kamu. I'm so proud of you. Dalam segala penderitaan, dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Sekalipun menderita di dalam pelayanannya, dia diadang dalam angin badai, dirampok, dipenjarakan, dan sebagainya. Namun melihat kemajuan rohani, anak-anak rohaninya ini, ia dapat memegahkan mereka di dalam keberhasilan mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang baik. Tidak dapat dikategorikan sebagai sesuatu keangkuan hidup. Nah, Masmur 10 ayat yang keempat menjelaskan, bahwa orang yang sombong begitu dikuasai oleh dirinya sendiri, sehingga pikiran mereka jauh dari Allah. Kata orang Pak Fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Ini yang saya maksudkan tadi. Batang hidungnya ke atas. Angkuh. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Kesombongan yang angkuh semacam ini berlawanan dengan sikap kerendahan hati yang dicari Allah. Seperti yang tertulis dalam Matius 5, ayat yang ketiga. Kesombongan yang angkuh semacam ini berlawanan dengan semangat kerendahan hati yang dicari Allah. Nah, berbagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang punya kerajaan sorga. Orang yang miskin dalam roh adalah mereka yang mengakui orang yang mengakui kebangkrutan rohani mereka, kemiskinan rohani mereka, dan ketidakmampuan mereka untuk datang kepada Tuhan selain dari rahmat ilahinya. Karena mereka merasa miskin secara rohani, mereka mencari yang dapat mengisi rohani mereka, yaitu firman Allah. Pendekatan kepada Tuhan. Mencari Tuhan itu dengan kesungguhan hati. Mendekatkan diri dalam usaha yang sungguh-sungguh. Sebaliknya, orang yang sombong, begitu dibutakan oleh kesombongan mereka, sehingga mereka berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Atau lebih buruk lagi, bahwa Tuhan harus menerima mereka apa adanya, karena mereka layak atau sudah sepantasnya menerima penerimaannya. Jadi mereka datang dengan suatu persepsi yang berbeda, bahwa Tuhan sungguh membutuhkan mereka di dalam hal ini. Mereka tidak butuh Tuhan. Ini sebuah kesombongan. Kesombongan yang berasal dari pembenaran diri, atau kesombongan yang bersifat seperti yang kita kategorikan yang barusan ini, adalah dosa. Dan Allah membencinya, karena itu merupakan penghalang bagi orang tersebut untuk mencari dia. Ini tertulis juga di dalam Yesaya 59 dan kedua. Yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya, adalah segala dosa dan kejahatan kita, termasuk dosa kesombongan ini. Dan ini jahat di mata Tuhan. Di seluruh kitab suci, kita diberitahu tentang konsekuensi dari kesombongan. Ada konsekuensinya. Amsal 18-19 memberitahu kita kecongkakan, kesombongan yang dibenci oleh Tuhan, mendahului kehancuran. Dan tinggi hati, mendahului kehancuran. Jadi bukan disebabkan oleh Tuhan, tapi disebabkan oleh manusia yang mengundang kancuran di dalam kehidupan mereka oleh karena mereka congkak. Atau tinggi hati. Merasa tidak memerlukan Tuhan di dalam hal ini. Ayat 19 dari Amsal 16. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Jelas ini dikatakan di sini. Bergaul dengan orang-orang yang rendah hati. Sehingga pikiran kita pun akan selaras dengan orang-orang, sahabat-sahabat kita yang selalu merendahkan diri mereka di dalam Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Setan diusir dari surga karena kesombongannya. Tertulis dalam Yesaya 12-15. Coba perhatikan baik-baik. Berapa sering Lucifer pada waktu itu mengatakan, Aku, aku, aku. Aku akan, aku akan, aku akan. Itu perkataan Lucifer terus menerus. Sebaliknya Yesus mengatakan, Not my will, but his will. Beda. Sebuah kontras yang terlihat dengan jelas di dalam hal ini. Yesus mengerti fungsinya waktu dia diutus sebagai manusia. Dia melihat dirinya sebagai yang diutus, dan melihat Bapak sebagai si pengutus. Itu minggu yang lalu kita bicarakan. Dia memiliki keberanian, dia memiliki keberanian egois untuk mencoba menggantikan Tuhan sebagai penguasa alam semesta ini. Itu pikiran daripada Lucifer ini. Maka dia berani mengatakan, I will. Aku ingin mendirikan tahtaku di tempat yang tinggi di mana Allah berada. Ingin menggantikan Allah itu dalam kesombongannya. Dia lupa bahwa dia itu diciptakan oleh Allah. Bagaimana dia mungkin melebihi sang pencipta. Tapi setan akan dicampakkan ke neraka dalam penghakiman terakhir Allah. Saat ini mereka dicampakkan ke bumi ini. Bagi mereka yang bangkit menentang Allah, tidak ada yang akan terjadi selain bencana. Tertulis dalam Yesus ayat 14 ayat 22. Orang yang sombong sedang mengusahakan atau mengundang malapetaka datang dalam kehidupan mereka. Dikatakan tadi, tinggi hati, mendahului kejatuhan. Sebelum jatuh, orang itu pasti tinggi hati dulu. Kencongkakan, mendahului kehancuran. Mereka mengundang malapetaka masuk dalam kehidupan mereka sendiri. Bukan orang lain. Mereka. Dan kemudian, mereka pun mempersalahkan Tuhan di dalam hal ini. Aku sudah ke gereja, Tuhan. Aku sudah baca Alkitab, Tuhan. Dan sebagainya. Tapi motivasi mereka salah di dalam hal ini karena mereka datang ke gereja. Motif yang berbeda. daripada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam hal ini. Kesombongan, Bapak Ibu serba sekalian, telah menghalangi banyak orang untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Mengakui dosa dengan sungguh-sungguh yang muncul dari kedalaman hati karena melihat sesuatu yang salah di dalam kehidupan mereka. Mengenali itu. Dan mengakui bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mewarisi kehidupan kekal. Merupakan batu sandungan yang terus-menerus bagi orang-orang yang sombong. Orang sombong tidak mau mengakui ini. Mereka menganggap mereka sanggup. Mereka orang benar. Mereka orang suci. Begitu lahir, sudah kudus. Sehingga mereka tidak membutuhkan Allah dan tidak bersedia mengakui dosa mereka. Tidak bersedia mengakui kelemahan mereka. Tidak bersedia mengakui bahwa mereka membutuhkan Yesus untuk membayar upah dosa mereka yang adalah maut ini. Begitu sombongnya. Sehingga ini merupakan batu sandungan bagi mereka untuk dapat membuka diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Akhirnya, mereka di dalam kesombongan mereka itu sendiri mengirim diri mereka sendiri masuk ke dalam kekekalan api neraka. Sayang sekali di dalam hal ini. Kita tidak boleh membual tentang diri kita sendiri. Jika kita ingin bermegah, maka kita harus memberitakan kemuliaan Allah. Apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri tidak ada artinya dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang Allah katakan tentang kita lah yang membuat perbedaan. 2 Korintus 10 dan 18. Kalau kita lihat pernyataan Allah tentang Ayub, Ayub hambaku yang saleh, katanya. Ini pernyataannya bukan datang dari dunia. Ini datangnya dari Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan menyelidiki hati. Karena itu, Ayub tetap tidak bercacat, tidak bercelah dalam perilaku, sifkap, karakter, kata-katanya yang diucapkan suatu penderitaan masuk di dalam kehidupannya. Itu penting. Kita lihat di dalam kehidupannya. Belajar sesuatu untuk tidak mengeluh sekalipun sedang mengalami sesuatu yang kurang enak. Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik waktu berkat, berkelimpahan, kita bergembira. Waktu tes datang, kita mengeluh. Di dalam hal ini. Padahal tes itu adalah sesuatu yang dapat menguatkan kita untuk naik ke atas. Mengapa kesombongan itu begitu berdosa? Mengapa? Kebanggaan adalah memberi diri kita sendiri penghargaan atas sesuai, atas sesuatu yang telah dicapai Allah. Artinya kita mencuri kemuliaan Allah dengan mengambil kredit atas apa? Mengambil kredit atas apa yang Allah telah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita merasa pencapaian kita ini adalah atas hasil usaha kita semata-mata dan tidak pernah Allah ikut campur tangan memberikan hikmat ataupun marifat di dalam kehidupan kita. Itu pure kita. Ini kesombongan. Kita mengabaikan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang sanggup bukan menciptakan, tapi menemukan, invest, pengetahuan tentang pesawat terbang. Membuat pesawat terbang. Membuat besi yang begitu beratnya dapat terbang ke atas. Atau perahu yang begitu berat, yang terbuat daripada besi yang begitu beratnya dapat mengapung di atas air. Mereka mengabaikan hikmat dan marifat yang berasal daripada Tuhan ini, menganggap itu semua adalah hasil usaha mereka semata-mata dan Allah tidak hadir di dalam hal-hal seperti ini. Ini kesombongan. Kesombongan adalah mengambil kemuliaan yang hanya milik Tuhan dan menjadikan milik kita sendiri. Artinya kita mengambil kredit dan menjadikan itu milik kita. Ini sebuah kesombongan. Kebanggaan pada dasarnya adalah pemujaan diri. Mengangkat diri ke atas lebih tinggi daripada seharusnya. Membesarkan diri, mencongkak. Ini congkak banget. Ibarat kodok dikatakannya. Katak. Membusungkan dadanya. Pepatah Indonesia tepat ini. Di mana tak ada elang, akulah elang. Kata belalang. Meninggikan diri. Di dalam hal ini. Apapun yang kita capai di dunia ini. Tidak akan mungkin terjadi jika bukan. Karena Tuhan memampukan kita dan menopang kita. Memberikan hikmat dan marifat kepada kita. Memampukan kita. Mengarahkan kita. Kepada sebuah pemikiran yang dia inginkan terjadi. Di dalam rencananya yang mutlak. Segala sesuatu terjadi tidak lepas daripada rencana Allah yang mutlak. Termasuk pada saat Nuh membuat perahu yang begitu besar. Yang belum ada sebelumnya. Melihat ujian pun belum. Orang yang membuat pesawat terbang. Itu termasuk di dalam rencana Allah. Yang memungkinkan memberikan efek, benefit kepada manusia. Untuk dapat pindah dari suatu negara ke negara lain yang begitu jauhnya. Dengan mempergunakan pesawat terbang. Manusia tidak berpikir sampai ke sana. Bagi orang-orang yang sombong. Kebanggaan pada dasarnya adalah pemujaan diri. Diri sendiri dijadikan Allah. Dalam huruf kecil. Apapun yang kita capai di dunia ini tidak akan mungkin terjadi jika bukan karena Tuhan memampukan dan menopang kita ini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Ini perkataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Itulah sebabnya kita memuliakan Allah. Dia saja yang pantas mendapatkannya. Pertanyaan ini luar biasa. Perlu kita renungkan. Kalau segala sesuatu yang berada pada kita ini telah kita terima, mengapa kita harus menyombongkan diri di dalam hal ini? Gua memang hebat. Lo gak bisa pikirannya seperti itu. Kalau dalam sekejap Tuhan pindahkan pikiran itu menjadi gak waras, kan repot nih. Raja demukadnezar mengalami ini kan selama 7 tahun. Karena menyombongkan diri. Hilang ingatan dia alias gila. Sampai waras kembali waktu dia mengakui Tuhan. Kita gak bisa berlaku sombong dan menang terhadap Tuhan. Kalau kita berlaku sombong dan menang terhadap Tuhan, firmannya salah. Tapi firmannya gak pernah salah. Orang sombong itu pasti hancur pada akhirnya. Bagaimanapun juga. Karena firman Allah itu telah tertulis dan tidak dapat dirubah. Penting kita menyadari akan hal ini. Apakah kesombongan rohani itu sendiri? Kesombongan rohani adalah dosa. Kesombongan rohani yang adalah dosa mengeksploitasi kerentanan kita. Kelemahan kita ini ya. Dan ini menjadi lebih mudah saat pertahanan kita lemah. Sebagai orang Kristen, kita berada dalam bahaya ketika kita mulai berpikir bahwa kedewasan rohani membuat kita tak terkalahkan terhadap pencobaan dan dosa tertentu. Yesus itu sangat dewasa dalam rohani. Dia tetap menghadapi pencobaan. Namun dia lewati pencobaan tersebut dengan mengutip firman Tuhan karena bergantung kepada firman Tuhan agar ia menang. Di dalam hal ini pun dipertanyakan kalau dia memang Tuhan, kenapa dia gak usir saja? Nah, kita harus ingat kembali seperti yang lalu dikatakan. Yesus adalah yang diutus. Bapak si pengutus. Dia tunduk kepada Bapak dan dalam proses dia sebagai yang diutus, dia sedang mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana caranya melawan iblis dengan mempergunakan ayat-ayat agar tetap menang. Kita harus melihat sisi ini. Dia datang sebagai pengajar untuk mengajarkan, memberi teladan. Dan kepenuhan Allah Bapak itu ada di dalam dirinya. Kita belajar, dia rendah hati sekalipun Allah, dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan wujud Allah sebagai roh. Itu sebagai sesuatu yang dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, bahkan rupa seorang hamba, bahkan mati di antara dua penjahat. Begitu dia merendahkan dirinya di dalam hal ini. Manusia ingin meninggikan diri. Ingin menjadi Allah. Allah menjadi manusia. Luar biasa sekali kontrasnya. Apa saja contoh kesembungan rohani? Kesembungan rohani misalnya adalah membual tentang betapa tidak materialistisnya mereka. Gue sih nggak materialistis. Itu dibesarkan, digedekan, tapi kenyatanya tidak seperti itu. Berlebihan memberikan harta atau uang dengan maksud mendapatkan pujian atau validasi bahwa mereka orang baik yang cinta Tuhan. Orang farisi. Mengibarkan bendera uangnya ini. Maka Yesus mengatakan, janda miskin yang memberikan dua peser ini jauh lebih berarti dan jauh memberi lebih banyak daripada apa yang dilakukan orang-orang farisi ini. Kesombongan rohani yang dikecam oleh Tuhan Yesus karena itu merupakan kekejian dan kebencian di hadapan Tuhan. Dengan sengaja memberitahu orang bahwa ia karena cinta kepada Tuhan dan demi pelayanan rela melepaskan pekerjaan dan gaji yang tinggi dan segala sesuatu yang dikerjakannya hanya semata-mata untuk Tuhan. Menonjolkan berkat fisik dalam hidup mereka bahwa mereka adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Lihatlah cara mereka memamerkan kesuksesan atau kekayaan mereka dengan hidung menengadah ke atas. Sepertinya tidak ada orang lain di hadapan mereka. Jalan mereka sangat membusungkan diri dan kepala terangkat ke atas. Seolah-olah tidak ada Tuhan di hadapan mereka. Nah kalau tersandung karena mata kepala asik diangkat ke atas, batu di bawah nggak lihat, kesandung jatuh. Nah yang salah batu nanti. Sendiri, ini kepala lagi ke atas nih, lihat di sana tuh jalan. Itu angku. Apa itu keangkuan hidup? Nah, makin menarik. Ungkapan keangkuan hidup hanya ditemukan satu kali dalam Alkitab. Yaitu tertulis dalam 1 Yohanes, pasal yang kedua, ayat yang ke-16. 1 John 2, verse 16. Ini hanya satu kali dicapkan tentang keangkuan hidup ini. Tetapi konsep kesombongan hidup, terutama karena dikaitkan dengan keinginan mata dan keinginan daging, muncul dalam dua perikop yang lebih signifikan, seperti yang tertulis di dalam Kitab Suci. Pencobaan Hawa di Taman Eden dan pencobaan Kristus di Padanggurun dapat dilihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-4, ayat 8-10. Konteks ini jelas di sini. Keangkuan hidup dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari dunia ini. Yang berarti segala sesuatu yang mengarah pada keangkuan. Memegahkan diri, kesombongan, kepongahan, dan membual. Yohanes memperjelas bahwa segala sesuatu yang menghasilkan keangkuan hidup berasal dari cinta akan dunia. Dan Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 2, ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapak tidak akan ada di dalam orang itu. Nah, suatu saat saya ditanya nih. Pastor, apakah terjadi kontradiksi antara 1 Yohanes 2, ayat 15 ini dengan Yohanes 3, ayat 16? Di sini dikatakan oleh Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yohanes 3, ayat 16 mengatakan, karena Allah begitu mengasihi dunia. Kontras dong, ya enggak. Kenapa? Karena konteksnya berbeda. Dalam Yohanes 3, ayat 16 dikatakan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka ia mengharuniakan anak tunggalnya, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sehingga dengan ini, karena Allah begitu mengasihi dunia di dalam konteks Yohanes 3, ayat 16 ini, bukanlah dunia seperti dunia yang dimaksudkan dalam 1 Yohanes 2, ayat 15. Tapi, orang-orang berdosa. Dari mana saya tahu? Karena lanjutan daripada itu adalah barang siapa percaya. Dunia dalam konteks 1 Yohanes 2, ayat 15 ini tidak dapat percaya. Atau bumi di mana kita tinggal ini tidak dapat percaya. Ini adalah objek. Sedangkan dalam Yohanes 3, ayat 16, dunia disambung dengan barang siapa percaya. Konteks dalam dunia itu adalah orang percaya, artinya orang berdosa yang percaya. Believing sinners. Orang berdosa yang percaya. Tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dari jelas di sini. Nah, contoh pertama. Godaan keangkuhan hidup terjadi sejak awal di Taman Eden. Di mana hawa dicobai oleh ular. Ingat di sini. Tuhan tidak pernah mencobai. Yang mencobai adalah setan. Tuhan test. Setan cobai. Kita. Nah, hawa dicobai oleh ular. Untuk tidak mentaati Tuhan. Dengan memakan buah terlarang. Dari pohon pengetahuan tentang yang baik. Dan yang jahat. Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Melihat. The last of the eye. Naftu mata di sini. Keinginan mata di sini. Baik untuk dimakan. Dia lihat ini. Baik untuk dimakan. Padahal sudah berapa sering dia melihat buah tersebut di Taman Eden. Dia tahu akan perintah itu. Jangan makan. Dia dalam hal ini. Kemudian dari pikirannya baik untuk dimakan berubah menjadi sedap ya kelihatannya. Sudah beralih. Jadi pikiran sudah lebih cenderung ini. Keinginan ini sudah makin bertambah. Dari baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Sangat menarik kan ya. Dan pohon itu menarik hati. Karena memberi pengertian. Coba lihat itu. Baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Pohon itu menarik hati. Karena memberi pengertian. Nah sekarang dari mata berubah ke hati. Menarik hati. Kalau hati sudah tertarik. Nah sulit untuk menghentikannya. Kalau kita bukan dari mata. Sejak pertama kita menghentikannya. Raja Daud mengatakan ini. Ini nasihat yang baik datang dari Raja Daud. lalukanlah mataku ya Allah. Dari melihat hal-hal yang tidak berguna. Kalau itu diizinkan terjadi seperti awal ini. Dari mata itu turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Indonesia juga bilang yang sama kan. Orang jatuh cinta dari mata turun ke hatinya. Jatuh cinta dia. Bukan hanya kepada manusia. Tapi kepada benda-benda. Termasuk buat terlarang ini. Dari mata turun ke hati. Karena itulah Raja Daud berkata. Lalukanlah mataku ya Allah. Daripada melihat hal-hal yang tidak berguna. Yang tidak berguna. Jangan dipandang terus. Coba orang pergi ke mall. Barang-barang yang murah ada di sebelah atas. Atau di putin paling bawah. Di tengah-tengah barang yang menarik hati warnanya yang mahal. Makin dipandang makin menarik hatinya. Tidak perlu juga dibeli. Taruh di rumah untuk dipajam. Efek psikologi. Mata ini. Pandang, 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 pandang. Jadi deh. Beli deh. Seperti itu. Contoh pertama ini dialami oleh Hawa ya. Nah, dia mendambakan buah itu dalam tiga cara. Hawa ini. Mendambakan buah itu dalam tiga cara. Buah itu dari penampilan luar menarik untuk dimakan. Dari penampilan luar dulu. Menarik untuk dimakan. Yang Yohanes maksudkan di sini sebagai nafsu daging. Yohanes menggambarkannya ini nafsu daging. Keinginan akan sesuatu yang memuaskan kebutuhan fisik apapun. Enak ya. Menarik untuk dimakan. Enak nih. Sedap. Timbul. Seleranya. Padahal, Tuhan ingatkan jangan. Lupa nasihat Tuhan. Yang diingat adalah perkataan terakhir. Nanti dari iblis ini. Artinya dia tidak bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga perkataan Tuhan itu lupa. Dia ingat perkataan yang terakhir. Berapa banyak manusia yang mengingat terakhir apa yang dikatakan teman-teman. Lupa segala nasihat yang awal. Buahnya juga sedap kelihatannya. Yang kita lihat dan ingin kita miliki atau miliki. Secara utuh. Ini saja diciptakan dari saya kepada saya untuk saya. Tidak ada Tuhan di sana. Asik kan? Dia mulai merencanakan dosa. Inilah keinginan mata yang dirujuk oleh Yohanes. Itu keinginan daging nih. Melalui mata ini nih. Mata melihat hati menginginkan. Dari mata melihat hati menginginkan. Di dalam hal ini. Akhirnya hawa entah bagaimana. Karena tidak jelas di dalam Alkitab. Merasakan bahwa buah itu akan membuatnya bijaksana. Memberinya kebijaksanaan yang melebihi kemampuannya. Bagian dari kebuangan atau manipulasi setan. Ya kan? Di sini adalah bahwa memakan buah akan membuatnya seperti Allah. Ini manipulasi. Artinya yang ditawarkan setan itu kamu seperti Allah loh. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dertulis dalam kejadian 35. Di angkat ke atas. Dibesarkan. Kenapa? Karena kesalahan yang sama dilakukan oleh Lucifer. Awil, awil, awil. Dia gagal. Di dalam hal ini. Karena itu dia mencoba memecah antara manusia ciptaan Tuhan ini. Dengan Tuhan itu sendiri. Dengan memberikan gambaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan iri hati. Tuhan itu tidak ingin disaingi. Karena kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Oh ya? Really? Jadi kalau aku makan aku tahu yang baik dan jahat seperti Tuhan gitu? Ya. Seperti itu. Tidak percaya? Coba. Ditantang. Kira-kira seperti itu. Dia lupa. Dia tidak tahu tentang kejahatan itu sampai kejahatan untuk melawan Tuhan pada saat itu sedang ditawarkan. Artinya saat percakapan itu terjadi, iblis sedang menjual sebuah ide. Sedang menjual, sedang menawarkan sesuatu yang terselubung yang disebut sebagai jahat atau kejahatan. Karena belum ada. Benda abstrak ini belum ada di Taman Eden. Sekarang ditawarkan sesuatu yang jahat itu dengan mengungkapkan dari sisi yang lain. Kamu seperti Tuhan, lo mau gak? Ini masuk nih dalam pikiran, oh ya? Seperti Tuhan ya? Lihat aja tuh buahnya. Iya ya? Memberikan pengertian enak nih, sedap nih. Sikap katanya. Maju, gak mundur lagi. Hajar. Itu terjadi. Berapa sering kita dimanipulasikan oleh kata-kata yang seperti demikian. Orang yang diam di dalam research psychology, dalam taktik perang, kan melakukan yang ini semuanya. Melakukan perdagangan, melakukan ini semuanya. Mempelajari ini. Keinginan dan kelemahan manusia yang berkaitan satu dengan yang lain. Itulah yang ditawarkan kepada manusia itu. Dan kemudian dimajukan sistem kartu kredit. Sehingga manusia rela mempergunakan kartu kredit, berhutang. Kalau di Indonesia lebih jelek lagi, pinjam online. Yang bunganya sampai 30-40 persen. Terjebak di dalam itu untuk sesuatu yang tidak berguna. Sayang. Padahal Alkitab memberi penjelasan secara jelas kepada kita ini. Di dalam hal ini. Jika kita mengulas kejadian 3 ayat 6 ini secara teliti. Saya katakan teliti. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Diawali dengan melihat. Orang yang menawarkan sesuatu kepada kita ditawarkan. Lihat ini. Lihat ini. Kemudian dia ulang-ulang katanya beberapa kali untuk memasukkan ke telinga kita. Mata, telinga, masuk hati. That's it. Jadi. Kalau kita tidak membuat batasan yang tegas. Put boundaries. Tauan ini mengenak. Hati-hati banget. Maka kita akan menemukan, kalau kita melihat ini ya. Kita akan menemukan pola pikir hawa pada saat itu yang menyeretnya ke dalam dosa pemberontakan terhadap Tuhan. Kita baca pelan-pelan ya. Perempuan dalam kejadian 36. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, ditambahin, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka kita akan menemukan pola pikir hawa pada saat itu yang menyeretnya ke dalam dosa pemberontakan terhadap Tuhan. Dari hal-hal yang ini tadi. Pola pikir yang terdapat pada hawa pada saat itu adalah. Yang pertama, hawa hanya melihat pada buah dari pohon tersebut. Yang sebelumnya sudah pernah dilihat. Apakah sebelumnya hawa tidak pernah melihat buah pohon tersebut? Hwa pernah melihat. Dia tinggal di Taman Eden. Adanya di senter. Di tengah-tengah kebun. Di tengah-tengah Taman Eden. Sebab hawa dengan serta-merta dapat memberitahukan kepada iblis tentang larangan yang Tuhan berikan. Oh ya, ada pohon di sana tengah-tengah. Dia familiar dengan itu. Kalau enggak, enggak mungkin dia memberitahu itu kepada iblis. Di sini hawa membuka kesempatan kepada iblis untuk menyerang hawa dengan keraguan. Iblis tidak dapat mengalahkan Tuhan. Maka dia ingin mengalahkan Tuhan melalui ciptaannya yang lemah. Belum ada kejahatan. Kenapa aku tidak menawarkan kejahatan? Itu konsep ini masih berlaku. Awal orang memakai sepatu, seperti itu juga. Belum ada sepatu. Mari aku tawarkan sepatu. Nah, di dalam ini, mari aku tawarkan kejahatan, tapi aku tidak mengatakan, eh, kamu memberontak terhadap Tuhan. Tapi aku mengatakan, kamu sama seperti Tuhan. Wah, ini kan menarik. Marketing strategi yang terbaik. Siapa yang enggak mau sama seperti itu? Hwa kena. Dia tidak berkonsultasi dengan suaminya. Iblis tidak melarang hawa untuk memakan buah tersebut. Namun Iblis memutarbalikkan tujuan Tuhan melarang memakan buah tersebut untuk menguji ketatannya di dalam hal ini. Dia putarbalikkan itu. Kamu jangan makan. Nah, Iblisnya. Aku setuju dengan Tuhan sih. Kamu jangan makan. Tapi, eh, enggak akan kena. Orang Kristen kalau dilarang berdoa, semakin berdoa. Enggak mungkin. Kasih aja senang-senang. Lupa berdoa. Sibukkan aja orang Kristen. Lupa berdoa. Munculkan aja berkat. Berkati aja dia. Lupa berdoa. Akhirnya dia jatuh. Sama. Konsep Iblis ini tidak pernah dirubah dari dahulu. Sama. Karena setiap kali orang akan jatuh dengan hal-hal seperti itu. Beri aja keenakan kenikmatan daging. Lupa berdoa. Pasti. Lagi dan lagi. Iblis memasukkan ide bahwa Tuhan tahu saat Hawa memakan buah dari pohon yang oleh Tuhan dilarang untuk dimakan tersebut, mata Hawa akan terbuka dan Hawa akan tahu seketika tentang yang baik dan yang jahat dalam bentuk terbatas, however ya. Dan Hawa akan sama seperti Tuhan. Tapi pikiran manipulasi daripada Iblis itu adalah agar dalam keterselubungan ini akan muncul dosa pemberontakan. Itu tujuan akhir daripada Iblis yang harus dicapainya. Ini dosa yang akan membawa kematian. Karena Iblis juga tahu. Disampaikan oleh, pada hari kami memakannya, pastilah kami akan mati. Namun Hawa di dalam konteks ini pun merubah ini. Bukan hanya Tuhan mengatakan kami mati, menjamah pun tidak boleh. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Di dalam hal ini. Istilah kerennya hari ini gaslighting. Dia memutar balikan, dia twist. Fitnah Tuhan. Iblis mempromosikan kangkuhan untuk meninggikan diri seperti Tuhan. Karena Iblis juga melakukan dosa yang sama. Yang membawanya kepada kejatuhan. Awal daripada kejatuhan itu adalah kesombongan. Kehancuran. Didahuli oleh kesombongan. Dituliskan tadi ya. Di dalam Alkitab pada awal. Daripada kita membaca Amsal 8.13 tadi. Hawa terjerat dalam dosa kangkuhan hidup. Yang kedua. Yang pertama tadi, Hawa hanya melihat ya. Pada pohon tersebut. Yang kedua, pohon itu baik untuk dimakan. Berdasarkan penglihatan ini, oh baik ya untuk dimakan. Kelihatannya baik ini. Kita sampai sekarang masih menggunakan konsep yang sama. Coba-coba lihat nih. Keren nggak wajah ini? Keren sih. Bagus. Konsepnya kan sama. Nggak berubah. Sampai sekarang. Dari mana Hawa tahu bahwa pohon itu maksudnya, buah pohon itu baik untuk dimakan. Tanpa Iblis memberikan iming-iming negatif yang menjerat Hawa. Karena Hawa cuma melihat pada pohon tersebut. Makan aja kan itu. Eh, makan kan. Nggak juga. Lu akan sama seperti Tuhan. Nah, tergerak hatinya. Hatinya mulai tertarik nih. Pasti makan ini. Digiring aja. Digiring aja. Akhirnya sign. Kontrak dengan Iblis. Mau. Iblis sudah merubah pola berpikir Hawa. Dari ketatan kepada Tuhan menjadi tidak taat dalam bentuk pemberontakan. Tidak taat kepada Tuhan. Namun taat kepada Iblis. Yang mengikuti petunjuk Iblis. Ini kan salah. Kali ini berbeda dari kali sebelumnya. Karena sekarang Hawa memandang kepada buah pohon tersebut. Disertai kata-kata manipulatif Iblis. Sehingga dalam pemikiran Hawa pada saat itu. Ia memandang buah tersebut. Sehingga ia mengatakan buah itu sedap. Keliatannya. Dan lagi pula pohon itu menarik hati. Karena memberikan pengertian. Sebelumnya nggak ada pengertian itu. Nah karena diberi iming-iming kamu akan sama seperti Tuhan. Jadi deh. Apalagi kalau orang toko mengatakan. Ya it fits you man. Take it home. Credit card aja. Sudah tinggi. Sudah bengkak. Nggak apa-apalah. Bisa lah. Kena taktiknya sama. 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 Here and now. I want it and I want it now. Right now. I can't wait. I will not think. He said. She said. This is important. After all. I look good. Right. Keren kan. Itu yang penting. Bahwa di rumah. Nanti. Keluarga berantakan. Karena keuangan. Belepotan. Demikian ya. Tidak dipikirkan lagi. Ini repot. Hawa telah mengambil. Keputusan bulat itu. Melalui pandangannya kepada buah pohon tersebut. Karena sekarang pikirannya telah menerima pengertian baru. Paradigmanya baru. Dari iblis. Bahwa buah pohon tersebut. Sanggup memberikan hikmat kepadanya seperti Tuhan. Wow. Keinginan untuk menyamakan diri dengan Tuhan inilah. Dosa. Yang ditawarkan iblis. Kepada Hawa. Karena ia juga melakukan dosa yang sama. Dan dosa yang sama ini. Ingin diteruskan Lucifer. Kepada Hawa. Akibatnya Hawa melalui manipulasi iblis. Ini pun. Jatuh dalam dosa keungkuhan. Yang sama. Seperti yang dilakukan iblis. Neraka ternganga. Mulut neraka itu ternganga. Menunggu Hawa. Hanya Yesus dapat menghentikan. Laju jalan ke neraka tersebut. Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Kita harus melihat ini. Jangan sampai pula sombong sekali lagi nih. Aku gak perlu Yesus. Aku bisa masuk ke surga. Karena aku orang baik. Sepuluh perintah Allah aja gak bisa dikerjakan setiap hari kok. Kita butuh Yesus. Termasuk Maria yang melahirkan Yesus. Butuh Yesus. Untuk dapat masuk ke dalam surga. Inilah inti sesungguhnya dari kangkuhan hidup. Apapun yang meninggikan kita di atas posisi kita. Dan menawarkan ilusi kualitas seperti Tuhan. Dimana kita bermegah dalam kesombongan. Dan kebijaksanaan duniawi. Hawa ingin menjadi seperti Tuhan. Dalam pengetahuannya. Tahu yang baik dan yang jahat. Dalam pengetahuannya pengen tuh menyaingi Tuhan yang mahatau. Dia pengen seperti Tuhan juga mahatau. Gak mungkin. Tidak puas hidup di dunia yang sempurna. Di bawah kasih kerniak dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna untuknya. Kan semuanya sudah disiapkan. Makanan ada. Gak usah diusahakan. Tunggu sendiri. Tinggal bergaul dengan Tuhan waktu itu. Gak mau. Aku mau memimpin diriku sendiri. I want to be independent. Away from God. Di dalam hal ini. Ini ditawarkan oleh negara-negara barat. Kencang banget. Setan mencoba ketiga percobaan yang sama ini. Pada Yesus selama ia berpuasa 40 hari di Padanggurun. Matius 4.1-11. Apa yang dilakukan kepada Hawa? Kembali dilakukan kepada Yesus. Taktiknya sama. Cuma kali ini dia ketemu batunya. Yesus mengutip ayat-ayat Alkitab. Dia mengalahkan ayat-ayat Alkitab. Setan yang adalah roh hanya dapat dilawan dengan kekuatan roh. Firman Tuhan adalah pedang roh. Karena itu kita harus mempergunakan firman. Tuhan untuk mengalahkan Iblis yang adalah roh. Tanpa ini gak mungkin. Kita tidak pernah dapat mengalahkan Iblis dengan kekuatan fisik kita. Tidak pernah akan dapat terjadi. Iblis mencoba Yesus dengan nafsu daging terlebih dahulu. Tadi buah ya pada awal. Ini. Roti untuk rasa laparnya. Dalam Matius 4.2-3. Nafsu mata. Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dalam Matius 4.8-9. Dan kesombongan dengan menantang Yesus untuk menjatuhkan dirinya sendiri dari atas. Dari atap baik suci. Untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias melalui pertunjukan kekuasaan yang mencolok. Yang tidak sesuai dengan kendak Allah atau rencananya untuk penumbusan umat manusia. Dalam ayat 5-6. Andai kata dia ikut menjatuhkan dirinya sekalipun dia tidak cedera. Dia tunduk kepada Iblis. Ini gak boleh. Saya masih ingat di dalam pelayanan pelepasan setannya jerit-jerit panggil itu hari li kemari. Saya katakan Iblis gak boleh perintah saya saya hanya datang. Kalau disuruh Tuhan Iblis panggil saya datang dia bukan bawa saya. Sorry aja. Di dalam hal ini. Ini persolatnya sama. Kalau saya ikutin dia langsung kesombongan itu naik. Aku cuma maru keluar kalau hari datang ke sini. Gak bisa. Dari tempat ini pun kamu harus keluar. Gak ada pilihan bagi dia. Kita harus mengerti konsep ini supaya kita tidak dikelabui oleh Iblis. Sehingga kita tunduk kepada dia. Gak boleh. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Dan kepada Tuhan saja kita harus beribadah. Tetapi Yesus mengatakan meskipun dia dicobai dalam segala hal. Sama seperti kita. Tertulis dalam Ibrani 4 ayat 15. Melawan Iblis dan menggunakan firman Allah. Untuk memastikan kemenangan atas dia. Seperti yang telah kita katakan tadi. Pedang roh. Orang Kristen selalu dan akan selalu terpikat oleh tiga pencobaan yang sama. Yang dialami oleh Hawa dan Yesus. Ini yang barusan kita bahas. Setan tidak pernah mengubah metodenya. Dia tidak perlu mengubah metodenya. Karena mereka terus sukses dengan melakukan metode yang sama. Bahkan orang Kristen yang sudah tahu pun bisa roh boko. Iblis menggoda kita dengan nafsu daging. Kepuasan seksual. Terus-menerus terjadi tentang kepuasan seksual ini. Gerakusan. Mabuk-mabukan. Dan obat-obatan. Baik legal maupun tidak legal. Serta perbuatan daging yang Paulus peringatkan kepada Jemaat di Galatia. Percabulan. Kecemaran. Hawa nafsu. Penyembahan berhala. Sihir. Perseteruan. Perselisihan. Iri hati. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Percideraan. Roh pemecah. Kedengkian. Kemabukan. Pesta poran dan sebagainya. List dosa ini atau kejahatan di mata Tuhan ini. Dituliskan oleh Rasul Paulus atas dasar ilham roh kudus. Dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia 5 ayat 19-21. Kita harus berhati-hati. Galatia 5 ayat 19-21. Iblis menggoda kita dengan nafsu mata. Mengingini barang-barang tanpa akhir. Tanpa batas. Makin banyak makin baik. Yang dengannya kita mengisi rumah dan garis kita. Dan keinginan yang tak terpuaskan untuk kepemilikan. Yang lebih banyak. Dengan motor lebih banyak lebih baik. Dan selalu ingin memiliki yang lebih baru. Yang menjerat kita. Dan mengeraskan hati kita. Terhadap hal-hal dari Allah. Ibarat hoarder. Mengumpulin. Sampah pun dikumpulin. Yang sudah tidak berguna pun disimpan. Tapi mungkin pencobaan yang paling jahat adalah keangkuan hidup. Dosa yang menyebabkan Lucifer dan pengikutnya diusir dari surga. Lucifer ingin menjadi Tuhan. Bukan menjadi hamba Tuhan. Yesaya 14, ayat 12, 15. Bagaimana yang diciptakan? Ingin menjadi pencipta. Ini kan tidak masuk akal. Masa ia mobil berpikir ia akan mau menjadi orang yang membuatnya menjadi manusia? Tak pernah berlaku. Dan robot saja tidak dapat menjadi manusia. Sekalipun dapat berbicara bahasa manusia. Tapi tidak memiliki perasaan. Membual adalah dosa yang merupakan kebanggaan hidup. Yang memotivasi dua nafsu lainnya. Karena dengan membual orang berusaha meninggikan dirinya di atas semua yang lain. Dan memenuhi semua keinginan pribadi. Itu adalah akar penyebab perselesihan. Dalam keluarga. Dalam gereja. Dan dalam suatu bangsa. Sikap seperti ini berarti meninggikan diri yang bertentangan langsung. Dengan pernyataan Yesus. Bahwa mereka yang akan mengikuti dia menjadi pengikut Kristus. Harus memikul salib mereka. Salib adalah alat kematian. Lambang alat kematian ya. Dan menyangkal diri mereka sendiri. Keangkuan hidup menghalangi kita jika kita benar-benar berusaha untuk menjadi hamba Allah. Kesombonganlah yang memisahkan kita dari orang lain. Dan membatasi keefektifan kita dalam kerajaan. Keangkuan hidup tidak berasal dari alam Bapak. Tetapi dari dunia. Dan dengan demikian. Itu akan berlalu bersama dunia. Keangkuan hidup ini akan berlalu bersama dengan dunia. Tapi mereka yang melawan dan mengatasi keangkuan hidup. Dan keinginannya. Akan tetap bersama Allah. Karena mereka menentang keangkuan hidup. Berusaha hidup benar di depan Allah. Karena jelas Alkitab mengatakan langit dan bumi berlalu. Tapi firmannya kekal. Sampai selama-lamanya. Apa artinya kecongkakan mendahului kancuran hidup yang ditulis dalam Amsalat 16-18? Banyak peribahasa memperingatkan bahwa dosa kesombongan adalah pelanggaran yang berbahaya. Berbahaya banget. Kita menghancurkan diri kita sendiri. Kita mengundang malapetaka masuk dalam diri kita. Amsalat 16-18 menyatakan. Kecongkakan. Mendahului kancuran. Dan tinggi hati. Mendahului kejatuhan. Amsalat 16-18 ini terkait dengan ayat 19. Satu ayat berikutnya. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Mereka gak adakan hargai. Arti dari perikob ini sangat jelas. Kecongkakan mengarah pada penghinaan. Orang congkak itu akan menghina orang-orang lain. Lebih baik rendah hati dan miskin daripada sombong dan kaya. Saya ulang. Lebih baik rendah hati dan miskin daripada sombong dan kaya. Tujuan. Kenapa demikian? Karena orang sombong sekalipun kaya. Akhir daripada hidupnya neraka. Dikatakan oleh Alkitab. Sulit ya bagi orang kaya. Untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Karena hatinya terlalu congkak. Terlalu sombong. Dia gak perlu Allah di dalam pikirannya. Pepatah serupa memperluas pesannya. Tinggi hati. Mendahului kehancuran. Tetapi kerenan hati. Mendahului kehormatan. Dia adalah orang-orang yang rendah hati itu. Sangat dihormati. Amsal 18 ayat 12. Sementara kesombongan menempatkan kita pada jalan yang menuju kehancuran. Kebalikan dari kesombongan yaitu kerenan hati. Mengarahkan kita pada kehormatan. Memilih kesombongan berarti membuat diri sendiri jatuh. Tumpuan yang kita buat untuk diri kita sendiri terbukti. Merupakan fondasi yang rapuh yang menghancurkan kita. Orang rendah hati yang saya lihat itu adalah Nelson Mandela. Presiden dari Afrika Selatan ini. Waktu orang ingin membuat statunya. Membuat patungnya. Dia berkata gak usah. Harus Pak Presiden. Harus dibikin. Oke. Kalau dipaksa membuatnya. Aku tidak ingin patungku ditaruh di atas sebuah landasan setinggi 2 meter. Seperti patung-patung yang lainnya. Aku ingin langsung aja di atas tanah. Agar aku berdiri sama datar dengan rakyatku. Sangat rendah hati. Dan dia waktu dia dalam penjara. Dimasukin ke lubang. Dan penjara sipir itu mengencingi dia pada wajahnya. Waktu dia menjadi Presiden hari pertama menjadi Presiden. Dan kembali ke penjara tersebut. Untuk bertemu dengan sipir tersebut. Sipir ini ketakutan. Tapi dia merangkul dan mengatakan. Aku memaafkan kamu. Tolong dong. Yuk berubah yuk. Jangan pergunakan kuasamu sewenang-wenang. Rendah hati banget orang ini. Dengan sikap seperti itu. Kebanggaan dalam konteks ayat-ayat ini mengacu pada sikap kesombongan. Yang memanifestasikan dirinya sebagai kemandirian dari Tuhan. Dalam arti bisa hidup tanpa Tuhan. Dan sangat kontras dengan kerendahan hati. Orang sombong gak butuh Tuhan. Orang rendah hati senantiasa butuh Tuhan. Kesombongan seperti itu berbahaya bagi kesejahteraan dan kesuksesan kita dalam hidup. Karena membuat kita tidak takut akan Tuhan yang merupakan permulaan hikmat. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak pernah mendapatkan hikmat Tuhan. Hikmat ilahi. Divine wisdom. Yang kita dapatkan itu adalah worldly wisdom yang terbatas. Itulah yang terjadi pada Hawa. Dan Adam pada saat memakan itu. Wisdom yang mereka dapatkan adalah worldly wisdom yang terbatas. Tidak divine wisdom. Yang sumbernya adalah Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, hormatan, dan kehidupan. Amsal 22 yang keempat. Nah, takut akan Tuhan dengan menghindari kesombongan sebelum kejatuhan ada, adalah sebuah sikap yang respect, hormat, dan tunduk kepada Tuhan di setiap aspek kehidupan kita itu sendiri. Ini yang menjauhkan kita dari kesombongan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Karena Dia jauh lebih bijaksana daripada kita. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan sombong. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 yang ke-7. Istilah-istilah seperti kehancuran, kejatuhan, malapetaka, dan bencana dalam ayat-ayat ini dapat dipahami sebagai hukuman atau disiplin yang diberikan kepada orang yang sombong untuk merendahkan mereka dan memperbaiki ketidakpatuan mereka. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 yang ke-7 ini ya. Kata jatuh diterjemahkan dari kata kerja yang berarti tersandung. Atau terhuyung-huyung. Keangkuhan jika dibiarkan mengarah pada kehancuran. Tujuan dari peringatan kitab suci adalah untuk mengembalikan orang berdosa yang sombong ke jalan yang mengarah pada kehormatan dan kehidupan. Daripada berjalan pungah, hidung ke atas, nggak lihat di bawah, tersandung. Yaudahlah pas ada salahnya. Udahlah muka seperti ini normal aja. Berjalan melihat ke depan, kita juga bisa melihat ke bawah. Dimana ada batu, balok yang menghalangi kita. Mutar jalannya. Langkai itu. Jadi nggak perlu tersandung. Daripada sini asik lihat atas. Bawah nggak kelihatan. Kaki. Meja pun ditabrak. Dan yang salah kaki meja nanti. Keangkuhan jika dibiarkan mengarah pada kehancuran. Tujuan kitab suci memperingatkan kita agar kita meninggalkan ini dan berbalik kepada Tuhan. Untuk alasan ini, amsal, kitab amsal maksudnya, berulang kali mengingatkan kita. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cuma oh. Menghina orang lain. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati karena mereka dekat dengan Tuhan. Amsal 12 mengatakan itu. Dan lagi dalam amsal 23 dikatakan, Keangkuhan merendahkan orang. Menghina sekali sama orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nelson Mandela. Duduk bersama. Dalam mobil bersama dengan Ratu Elizabeth. Dari Inggris. Orang Edom berfungsi sebagai contoh klasik dari sebuah peribahasa. Kesombongan mendahului kejatuhan. Karena kesombongan hati, Edom dari keturunan Esau ini ya. Jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu. Di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, Siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali. Bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang. Dari sanapun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah kefirman Tuhan. Tertulis dalam kitab Obaja. Pasal yang pertama. Ayat 3-4. Ini perjanjian lama. Obaja. Pasal yang pertama ayat 3-4. Berbandingkan dengan ayat 15-16 ya. Diturunkan. Tidak peduli kamu ada di mana. Banyak Nabi Alkitab ya mengemalkan tema ini. Yeremia 50 ayat 32 misalnya. Yeremia 50 ayat 32. Si kurang ajar, dikatakan Alkitab. Literally ini bukan kalimat saya. Ini kalimat Alkitab ya. Si kurang ajar itu akan tersandung jatuh. Si sombong maksudnya. Si pongah. Orang yang mendongakkan kepalanya. Dan tidak ada yang membangkitkan dia. Orang sombong. Nggak ada yang mau datang pada dia. Di kota-kotanya aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. Itu saat saya mendengarkan kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan yang terlalu pongah. Nggak mau doakan orang. Kalau satu-satu gitu harus banyak. Saya kan nama Tuhan besar. Paling tidak mesti sekian jumlahnya baru saya mau berdoa. Suatu saat dia sakit. Di rumah sakit. Tidak ada satu orang pun menjenguknya. Apalagi berdoa untuk dia. Ya nggak ada yang menjenguk dia. Lantas dia bertanya. Kenapa ibu itu ya? Ya miskin maksudnya. Kok banyak sekali yang datang menjenguknya yang berdoa untuk dia. Orang lihat dia cuma terbawa. Ya begitulah. Kalau hidup dalam kesombongan. Mungkin ilustrasi kesombongan yang paling dramatis dan penting sebelum kejatuhan adalah apa yang terjadi di Taman Eden. Kejatuhan Adam dan Hawa berdiri di belakang setiap kejatuhan manusia yang sombong sejak saat itu. Diawali oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak mentaati Allah dan dengan bangga memilih jalan mereka sendiri. Kejatuhan yang diakibatkannya adalah bencana besar. Neraka ternganga bagi kita. Orang yang sombong mengejar jalannya sendiri. Tetapi orang yang rendah hati menaati firman Tuhan. Bersuka cita di dalam Tuhan. Dan dengan rendah hati mengikuti perintah-perintahnya membuat kita teguh. Sehingga kita tidak tergelincir atau terhuyung-huyung. Masmur 37 ayat 23. Masmur 37 ayat 23 mengatakan ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada nyanyinya kok ini, lagu pujiannya. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan memantapkan kita dengan aman di jalan Tuhan. Di mana kaki kita tidak akan tersandung. Dan kita tidak akan jatuh seperti yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amsal 3 ayat 26 itu ya. Kita menekahi akhir. Bagaimana cara mematahkan kesombongan rohani ini? Sekarang masuk kita dalam solusinya. Bagaimana cara mematahkan kesombongan rohani ini? Empat cara meresponi kesombongan. Yang pertama, izinkan sahabat kerabat kita untuk menunjukkan kesombongan dan kebanggaan dalam hidup kita. Karena kesombongan sedang menipu pikiran kita sendiri. Kita tidak tahu bahwa kita sedang berperilaku sombong. Izinkan orang lain memberikan sedikit input kepada kita dan terima itu dengan kerendahan hati. Dan kedua, lebih fokus pada Tuhan daripada yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Fokus jangan pada diri. Fokus pada Tuhan. Saat kesombongan ditunjukkan, reaksi pertama kita adalah introspeksi. Jadi waktu sahabat dan kerabat datang menunjukkan itu, introspeksi diri kita terlebih dahulu. Benar atau tidak yang dikatakan jika benar, buat sebuah perubahan. Berdoa. Perlu waktu kita menemukan kesombongan ini bertobat melalui doa. Doa adalah sikap keadaan hati terhadap Tuhan. Mengakui keberadaan Tuhan. Manifestasi Tuhan di dalam dunia ini. Yang keempat, kesadaran diri untuk selalu melakukan introspeksi kehidupan setiap hari. Di dalam kehidupan kita melakukan pemeriksaan. Nah, tamari saya seperti gini. Saya ungkapkan ya. Kesombongan yang bersifat dosa adalah menolak untuk mengakui peran kedaulatan Tuhan dalam segala hal. Kita menolak itu. Foolish. Dikatakan di dalam hal ini. Orang-orang bebal tidak mau mengakui keberadaan Tuhan. Mengakui Tuhan itu tidak ada. Kebebalan menurut mereka. Kebanggaan yang baik. Yang tadi kita ulas. Bangga terhadap pencapaian teman-temannya. Karena teman-temannya begitu rendah hati. Senantiasa bertanya kepada Tuhan. Mencapai ini. Aku bangga melihat dia begitu rendah hati. Selalu mencari Tuhan. Mendapatkan hikmat dan menghasilkan ini. Itu kebanggaan yang baik. Adalah mengakui bahwa selain Tuhan. Kita tidak dapat melakukan apapun. Yohanes 15.5 Tadi Rasul Paulus pun bermegah. Terhadap orang-orang hasil didikannya. Karena mereka takut kepada Tuhan. Menunjukkan perubahan dalam. Wujud karakter kehidupan mereka. Kebanggaan yang baik adalah mengakui bahwa selain Tuhan. Tidak ada yang dapat melakukan apapun. Yohanes 15.5 Dan oleh karena itu kita memuliakan Tuhan. Atas hal-hal yang kita capai. Kita perlu menyadari. Bahwa tidak ada sesuatu apapun. Yang telah kita capai. Yang dapat kita capai tanpa Tuhan. Tidak ada. Kita sepenuhnya menyadari bahwa Tuhan. Yang telah memberi kita hikmat. Kearifan. Dan kekuatan untuk mencapai apa yang kita miliki. Pada saat yang sama. Kita telah bekerja sangat keras. Apakah saya mengatakan bahwa Tuhan. Membutuhkan upaya kita. Untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tentu saja tidak. Apakah Tuhan memilih. Untuk menyelesaikan kehendaknya melalui kita. Karena kesediaan kita. Untuk tunduk kepadanya. Ya saya pikir. Begitu. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Mau bekerja sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau. Alkitab mengatakan batu pun dapat disuruh. Memuji Tuhan. Kalau kita tidak mau. Apakah berdosa untuk. Merasa bangga dengan apa yang telah Tuhan capai. Yang telah Tuhan capai. Melalui kita. Sebagai alat di tangannya. Kita alat di tangannya. Tuhan mencapai itu melalui kita. Boleh tidak kita berbangga. Memuliakan Tuhan. Salah tidak? Ya tidak. Karena kita tidak mencuri kemuliaan Allah. Di dalam hal ini. Kita bersaksi tentang kebersaran dia. Yang mencapai ini melalui kita. Ini anugerah. Sementara Tuhan benar-benar berdaulat. Dan sementara tidak ada yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Upaya kita. Atau lebih tepatnya. Kesediaan kita. Untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat. Berperan dalam apa yang Tuhan lakukan. Sesuai kehendaknya. Ini penting. Tentu saja. Tidak ada yang bisa datang kepada Tuhan. Atau tunduk kepada Tuhan. Tanpa dimungkinkan oleh Tuhan itu sendiri. Yohanes 6 ayat 44. Namun. Masih ada satu aspek. Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang bergantung. Pada seberapa rela kita tunduk kepadanya. Tuhan akan menyelesaikan rencananya. Apapun. Pasti akan terjadi. Kita harus merelakan diri kita. Untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seberapa banyak Tuhan memasukkan kita. Kedalam bagaimana dia menyelesaikan rencananya. Di bumi ini. Melalui kita. Sangat bergantung setidaknya pada kita. Mau gak kita. Maria mengatakan. Aku ini hanya ambah Tuhan. Terjadilah padaku seturut kehendakmu. Dia rela. Mengizinkan Tuhan memakai rahimnya. Untuk melahirkan Kristus. Apakah kita mau merendahkan diri. Masuk dalam rencananya. Ataukah kita merasa dibutuhkan. Sehingga tanpa bantuan kita. Tuhan tidak dapat menyelesaikan rencananya. Jika yang kedua ini merupakan motif. Pemikiran kita. Inilah keangkuan hidup. Dan kita hanya menunggu saatnya sebelum kita hancur. Akibat kesembongan yang kita buat sendiri. Tuhan gak mungkin bisa tanpa aku. Ini kan kesembongan. Hanya orang nasis yang berkata demikian. Lucifer mengatakan demikian. Kita jangan sampai mengatakan itu. Maria aku ini hamba Tuhan. Terjadi padaku seturut kehendak Tuhan. Karena itu dia adalah ibu yang melahirkan putra Allah. Dia bukan ibu Tuhan. Dia tidak. Dia ibu dari Yesus sebagai manusia yang diutus. Mari kita merendahkan diri kita di hadapannya. Dan bersedia dipakai. Sesuai dengan rencananya. Yang mendatangkan kemuliaan semata-mata. Hanya bagi namanya saja. Amin. Tuhan Yesus kami terima kasih. Ferman-Mu telah ditaburkan. Biarlah kau berbicara terus kepada kami ya Tuhan. Dan menghasilkan sesuatu yang positif di dunia. Di mana kami hidup. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan. Dan buka pintu hati kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapak yang penuh dengan kasih itu. Menyinari wajahnya daripada terhadap kita sekalian. Membuat kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Allah yang menuntun kita sampai di padang yang berumput hijau. Bahkan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Serta mengurapi kepala kita dengan minyak. Sehingga piala kita penuh melimpah. Dan Tuhan sendiri membuat engkau berhasil dalam segala apa yang engkau kerjakan. Engkau dijadikan kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati apapun yang dikerjakan oleh kedua tanganmu. Tuhan Yang Maha Kuasa membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hikmat marifat daripada Bapak Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Rul Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya. Menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata. Amin. Amin dan amin. Baik Bapak Ibu sederhana sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Atas seizin Tuhan. Tetap kita jalan dengan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.